Bikin halus sepanjang wajah Hello guys, welcome to my channel And welcome to this video Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang Dua produk dari Mustika Ratu Yang dari kemarin banyak banget yang minta Gue untuk review produk ini Ini dia produknya, ini dari Mustika Ratu Beauty Queen High Coverage Foundation Dan satu lagi Ini yang Sculpt and Highlight Palette Jadi kalo misalkan kalian penasaran Jangan kemana-mana, tetep disini dan kita akan mulai Ke videonya Oke teman-teman, karena dari kemarin Banyak banget yang kayak ngasih saran Ide, masukan Pokoknya itu sangat amat gue terima Jadi kalo misalkan kalian mau kasih gue saran Atau masukan, atau ide kreatif Tentang video atau produk apa aja Yang kalian pengen Supaya gue review produknya Itu kalian tinggal kasih informasi aja Di komen di bawah Atau di DM Instagram Jadi kalo misalkan kalian belum tau Nama Instagram gue sama dengan nama Youtube Yaitu Shady Aulia Ya seperti yang disini Dan untuk kali ini Gue punya produk dari Mustika Ratu Penampakannya seperti ini Teman-teman Kayak gini Ya bungkus luarnya Ini botolnya Plastik Dan untuk nomor yang gue pake Ini namanya Nude Beige Dan untuk produk Satu lagi Ini yang Beauty Queen Sculpt and Highlight Palette Gitu ya kalo gak salah Dalamnya seperti ini Dan untuk warnanya gue gak tau yang mana Yang pasti ini pokoknya yang face, scope, contour, and highlight Yang krim Dalamnya yang seperti ini Dan informasi dulu Karena banyak banget yang suka nanya Harganya kok gak pernah ditulis di description box Karena itu dia Gak semua orang juga cek description box Tapi yang pasti Gue selalu informasiin ke kalian Di description box Itu linknya Jadi gue beli dimana Itu selalu gue kasih linknya Dan untuk harga yang gue beli Dari produk Mustika Ratu ini adalah Yang foundationnya harganya Rp129.000 Dan untuk yang contour palette-nya Rp109.000 Dan gue beli di Shopee-nya Official account dari Mustika Ratu Ya teman-teman Oke jadi ini dia kebetulan Sebetulnya gue cuma ngasih tau aja ya Karena dari kemarin banyak banget yang suka nanya Bikin rambutnya catok kayak gimana gitu kan Dan ada juga yang nyaranin untuk Gue bikin video untuk gue catok rambut Gimana menurut kalian Kalo misalkan kalian pengen tau Gimana gue catok rambut gue Tanpa bikin rambut tambah kering Karena seperti kalian tau Rambut gue kan di warna gitu ya Dan warnanya juga ekstrim Sudah pasti sebelumnya itu di bleaching Tapi sekarang udah gak pernah di bleaching lagi Jadi cuma tinggal tunggu warnanya luntur Tinggal masukin warna lagi Oke kita akan lanjut ke produk dari Mustika Ratu ini Ya jadi botolnya dia plastik Udah ada pompanya Cucok banget dan warnanya Tadi udah gue kasih tau ya Note beige Klaimnya disini adalah bahan dasarnya air Terus coveragenya sempurna Dan mengandung eksklusif multi protection faktor Dari ekstrak biji moringa Sebagai antioksidan Terus ada vitamin E dan olive oil Untuk menutrisi menjaga kelembapan kulit wajah Serta ada SPF 30 Terus untuk melindungi kulit dari sinar matahari Ya udah pasti Terus hasil akhirnya dia janjinya Bikin menyatu dengan wajah Terus udah gitu mengurangi garis-garis halus Pori-pori Dan bikin wajah halus sepanjang hari Oke Seperti kalian tau Gue akan selalu pake Spon seandalan Oke temen-temen Karena gue udah tau banget ya Kasiat dari si Spon dari Juno & Co ini Dia pake sedikit aja tuh udah bener-bener cucok Dan yang pasti Pastiin produknya dikocok dulu Terus Gue pakenya Satu pompa Ya Ini kita coba keluarin Agak susah Oke Kurang lebih Gue pake segini Dan Kebetulan Kemarin itu Itu dia Walaupun gue bikin Youtube Tetep aja Gue seneng banget Untuk Liat Youtuber lain ya Karena Itu dia Pengetahu aja Kadang-kadang Produk Yang gue pake Terus di orang lain tuh Seperti apa Dan kemarin Kebetulan Ya si Tati Nanti coba gue link ya Videonya di Description box Temen-temen Itu dia juga nge-review Produk dari Juno & Co ini Jadi Dia nyoba dan Bener dong Serius Dia juga Kayak Amaze gitu Ya Pake produk ini Karena dia bantu Si foundation Jadi Lebih full coverage Dan Dia kasih tau bahwa Kalau untuk di tap Itu kayaknya kurang oke Gitu kan Jadi akhirnya Dia agak Nyeret Tapi gak terlalu Diseret banget ya Jadi Ya untuk Bener-bener Ngeratain banget Cuman Ya itu dia Kalau Menurut pendapat gue Kalau diseret Kayak lebih tipis ya Hasilnya Makanya Ini gue coba Tadi diseret Kayaknya kurang suka Ya temen-temen Jadi Tetep gue mau tap aja Ya Ditepuk Seperti biasa Seperti Tiap kali gue pake Foundation Ya Terus Ya itu dia Tadi Untuk Satu pompanya itu Ini kalau Mau tampilan Kalau menurut gue Lebih natural ya Sebentar Gue jauhin lagi Kalau Untuk gue Ya kenapa gue selalu Pake Warna yang lebih gelap Kadang-kadang Temen-temen disini juga Suka nanya ke gue Kak Foundationnya kok lebih gelap Gitu ya Karena Itu dia Kalau gue pake Kayak concealer ya Highlight Di center wajah Itu Pasti center wajahnya kan Lebih terang ya Jadi gue gak mau Seluruh wajah itu lebih terang Jadi lebih baik Gue kurang lebih Wajah bagian luar Gitu ya Yang tidak di highlight Itu sama Dengan warna Tubuh ya Kurang lebih Warna leher dan badan Jadi warnanya gak terlalu Kayak Off banget gitu Jadi kayak Mukanya putih semua Nah makanya Ini dia Gue ambil warna yang Nude beige Karena gue Kalau di Revlon Ya kalau gak salah Revlon gue pakenya Nude beige juga Warnanya Dan yaudah Untungnya ini ada Warna nude beige Dan Untuk Satu pompa Ya teman-teman Setelah gue sebarin Dengan Diseret Ya Itu Dia Ya cukup aja Teman-teman Untuk Hasilnya Tuh kalian bisa lihat Dia satin ya Walaupun dibilangnya ini Matte Terus Kalau untuk Nutupin pori-porinya Pori-porinya gue belum bisa lihat Kita dekatin lagi Biar kalian bisa lihat Lebih dekat Oke Segini Jadi Kalau Menurut gue Ya Untuk foundation Dari Mustika Ratu Yang Beauty Queen Yang ini Tepatnya Teman-teman Warna nude beige Yang gue pake Setelah gue Sebarin Ke seluruh wajah Itu satu pompa Menggunakan Si Juno & Co Spon Hasilnya tipis Banget Masih kayak natural Kalian bisa lihat Tapi dia bikin Tampilan wajah gue Warnanya sama Sama leher Sama badan Jadi Sekarang Gue mau coba lagi Pompanya itu Gak jelas Lihat deh Kadang di pompa Keluarnya segini Yes Sudahlah Dan sekarang gue mau pake Juno & Co Dengan foundation ini Dengan Teknik yang biasa Gue pake Jadi tadi pertama itu Gue ngikutin si Tati Katanya Kalo diseret Lebih bagus Tapi ternyata Malah bikin coveragenya Gak terlalu Oke ya teman-teman Udah Untuk Mustika Ratu ini Kalo wanginya Dia gak ada wangi apa-apa Ya Terus untuk coveragenya Kalo menurut Pendapat gue Dengan menggunakan Beauty Blender dari Juno Co Ini Dia bisa Dibuil Sampai Jadi Full coverage Jadi Kalo andaikan Andaikan aja Si pompanya itu Dia bener Karena ini Tadi pompanya gue mau coba Pengennya sih Coba sepompa aja gitu ya Tapi kadang keluarnya Banyak Kadang Sedikit banget Jadi gak Tau gue ini pake Segini gimana Yang pasti Mungkin Kurang lebih Kayaknya gue pake Tiga pompa ya Nah Hasilnya seperti ini Teman-teman Kalo untuk Kekurangan Semuanya Melasma Gitu Kayaknya udah ketutup ya Udah oke ya Teman-teman ya Coba deh Liat menurut kalian Gimana Dan Gue penasaran banget Dia oksidasi apa enggak ya Jadi Gue akan Coba tunggu beberapa menit Nanti gue akan kasih liat Dari Kejauhan ya Di zoom out Supaya kalian bisa Lebih liat Bagian leher Badan Sama wajah gue Gimana warnanya Nanti gue Kembalik lagi Sama kalian Oke teman-teman Ini setelah Beberapa Detik Kayaknya ya Itu dia Way way Too dark Ya Jadi Bukan way way too dark Dia Getting darker Di wajah gue Karena Tadi gue coba untuk Ngeratain Di sebelah sini Ya gue tambahin sedikit Gitu Karena tadi sebelah sini Nggak kena Foundation Dan akhirnya Si warnanya Yang pas gue tempel Itu dia lebih terang Ya jadi Dia kurang lebih Satu sampai dua Tingkat Jadi Lebih gelap Ya teman-teman Jadi saran aja Untuk kalian yang Mau coba produk Dari Mustika Ratu Yang Beauty Queen ini Kalian harus pilih Satu warna lebih terang At least ya teman-teman Dan untuk hasil Akhirnya Kalau matte nya Gue nggak setuju Dia Lengket ya Jadi Kalau yang matte Biasanya dia jadi powder Dan kalau pas di Pegang gini nggak terlalu lengket Kalau ini masih lengket Dan untuk Dibilang Kayak menyamarkan pori-pori Fine line dan lain-lain Sebagainya Nanti gue akan kasih tau ke kalian Setelah gue lengkapin Make up nya Karena untuk sekarang ini Belum keliatan Ya teman-teman Dan Berikutnya Ke produk Dari Mustika Ratu Juka Yang Beauty Queen Contour and Highlight Ya ini yang palette Warnanya ada empat Ya teman-teman Seperti ini Ada warna Coklat Untuk contour Untuk yang ini Kayaknya maksudnya Untuk bronzer But I don't know Dan untuk Highlight nya Dia kayak bener-bener Highlight yang Highlighter Ya untuk Di tempat-tempat Tertinggi di bagian wajah Kayak di atas pipi Di Cupid pose Ini gitu kan Disini Jadi ini bukan Highlight yang Untuk Center wajah Oke kali ini Gue akan pakai Warna yang ini Gue deketin sedikit Ya teman-teman Untuk pakai Contour nya Gue bener Cobanya tuh Dikit banget Supaya Kalau misalkan Terlalu banyak Itu gue bisa Kayak Tinggal di blend Aja gitu ya Tuh kalian bisa Lihat kan Warna wajah gue Sama contour aja Bedanya dikit banget Padahal contour nya tuh Warnanya gelap banget Oke Untuk contour nya Bentar ya Ini Kayak Sedikit Agak Sulit Untuk di blend Karena Biasanya gue pakai Yang dari LA Girl Ya itu Yang warnanya Toast Itu gampang banget Di blend Asli Banget-banget Gampangnya Ya Terus Kalau ini Untuk warnanya Untuk contour Oke ya teman-teman Seperti kalian Lihat kayak gini Gatau Kayaknya Si foundation nya Kayak Nambah gelap terus Oke Sekarang gue akan Coba selesaiin ya Contour nya ya Teman-teman Nanti Gue balik lagi Setelah Semuanya selesai Supaya videonya Gak terlalu lama Ya Oke teman-teman Jadi ini dia Hasil akhir make up Dengan menggunakan Produk Dari Mustika Ratu Yang Beauty Queen Satu yang foundation nya Satu yang contour nya Jadi Tadi Gue Lupa Totally lupa Bener-bener lupa Padahal gue sengaja banget Beli yang contour palette nya ini Pengen coba banget Kan dia ada produk cream nya nih Nah si produk cream nya itu Dia bisa dicoba Atau dipake Gak di wajah gue Yang setelah Pake Powder Dan segala macem Tapi ternyata tadi gue lupa Malah gue udah pake highlight Jadi Ini Mungkin nanti Untuk Review nya Ya Gue akan tulis di description box aja Jadi lengkapnya Seperti apa Kalian pengen tau Cek description box Di bawah Dan khusus Kalau untuk foundation nya Ya teman-teman Tadi itu dia bener-bener Jadi Terlalu Terlalu gelap banget Di wajah gue Padahal Waktu pas dipake Itu dia Kayak Pas banget Sama warna Leher dan Pundak gue Tapi sekarang kalian bisa liat Tadi kan gue Agak ratain ya Sampai sini Ini jadi kayak Lebih gelap banget Tuh kan Sedangkan dada gue Malah jauh Lebih terang Warnanya Jadi Ya seperti itulah Jadi intinya Untuk khusus Foundation nya Kalau waktu pas Dioptikasiin Pake Spons Dari Juno & Co Dia Untuk Pompa pertama Gue gak bisa kasih tau Dia berapa pompa Karena Untuk Ngeluarin produknya Si pompanya ini Dia agak-agak sulit Ya teman-teman Jadi Untuk penggunaan pertama Ya kurang lebih Satu setengah Pompa kali ya Teman-teman Itu gue ratain Keseluruh wajah Hasilnya natural Cantik banget Ya Halus Terus udah gitu Tipis Tapi dia cukup Untuk bisa menutupi Kekurangan di wajah Tapi gak bener-bener Ketutup banget Ya jadi Itu dia Tampilannya jadi Lebih natural Kalo misalkan kalian Tanya Sesuai dengan Klaimnya Disini dia kan Matte Kalo gue bilang Dia gak terlalu matte Yang kayak Kering banget Enggak Jadi hasil Penggunaannya itu Dia lebih ke Satin Masih bisa liat Kayak kilap-kilap Di wajah gue Terus udah gitu Kalo misalkan Kalian tanya lagi Untuk Ringkel Semua Kayak pori-pori Gitu Kalo menurut pendapat gue Ya Ini jadi Halus ya Teman-teman Nanti gue akan coba liatin Dan udah gitu Untuk oksidasinya Oksidasi banget Khusus untuk konturnya aja Mungkin kayaknya gue harus coba Pake produk lain Ya foundationnya Karena ini tadi dia jadi makin Gelap banget Akhirnya Muka gue tuh jadi kayak Pake contour semua Dan si contournya malah jadi Gak terlalu keliatan Kalian bisa liat Seperti ini Ini tadi Gue Pake Concealer dari Maybelline Jadi intinya Kalo kalian pengen Liat Full review-nya Kalian tinggal Cek description box Di bawah 1-2 hari ke depan Dan untuk First impression Tadi kalian udah liat Jadi untuk review Awal setelah make up Ini bener-bener jadi halus banget Bagus banget Dan sekarang gue akan deketin Oke jadi deketnya Sebegini deketnya Ya temen-temen Ini dia Kalo dari Klaimnya dia bikin halus Terus Untuk fine line Kebetulan gue gak punya Ya fine line Temen-temen Jadi Untuk halusnya aja Bener nih bikin halus banget Kalian bisa liat Tuh Ya Karena Disini gue tuh Asli Banyak banget Ya Pori-porinya Gede-gede disini Tapi dia Keliatan halus banget Tuh Ya Kalian bisa liat Tampilannya Oke banget Pokoknya Oke temen-temen Jadi Kalo misalkan kalian tanya Ya Gue rekomendasikan gak sih Untuk produk dari Mustika Ratu ini Kalo ngeliat Dari satu harganya Dan Kemudahan kita dapetnya Karena banyak banget Produk-produk Di luar sana Yang Kayak Dari luar gitu ya Dari Amerika Agak susah Terus Yang kedua adalah Intinya Untuk Produk Indonesia Pastinya dia dibikin Sesuai dengan Kulit orang Indonesia Ya Dan yang pasti Untuk oksidasinya Tadi udah gue jelasin juga Pokoknya semuanya udah gue jelasin Klaimnya sudah gue jelasin Dan Apa yang Gue rasain Juga udah gue jelasin Rekomendasi atau tidak Insyaallah Rekomendasi Kalo liat dari First impressionnya Dan penggunaan setelah Satu jam Ya Oke Lumayan Karena di wajah itu Bener-bener ringan Gak kerasa kayak Pake foundation Walaupun Gue pake sampe Tiga pompa Dan itu Menggunakan Juno Enco Sponge Kalian tau banget kan Juno Enco itu Bikin tampilan wajah Bener-bener jadi kayak Tebel Atau Coverage-nya jadi oke banget ya Tapi ini Kayak sehat banget Dan untuk Konturnya Detik ini Ya Setelah gue pake Untuk first impressionnya Ini karena memang dia Krim Dan kalo misalkan gue bandingin Sama yang Makeover Itu gue juga pernah ya Pake Yang concealer-nya Tepatnya Tapi concealer-nya itu yang Ada palette gitu Yang ada color crack-nya juga Itu bener-bener mudah Diblend Dan bener-bener Kayak nyaman banget Di wajah Kalo yang ini Gue gak bisa terlalu Nyobain Warnanya seperti apa Karena tadi Kalian tau Foundation-nya terlalu gelap Jadi gue gak bisa Pastiin dia pas atau enggak Ya warnanya Tapi kalo untuk sekarang Ini cukup-cukup aja Ya warnanya Untuk ngeblend-nya Itu agak susah Nanti gue akan coba lagi Pake Beauty Blender mungkin ya Atau pake brush Pokoknya intinya Untuk semua review Dan full review-nya Ketahanan Di wajah yang berminyak Kalian tinggal Cek and re-cek Satu sampai dua hari Di description box Di bawah Nanti gue akan tulis Di tutorial-nya seperti apa Dan Begitu aja Temen-temen Mudah-mudahan Kalo suka Intinya mudah-mudahan Bermanfaat Karena dari kemarin Banyak banget Yang selalu Minta gue untuk Review ini Review itu Dan alhamdulillah Baru satu ini Yang bisa gue bikin ya Review-nya Karena kalian tau Gue lagi coba Kayak Bikin studio Ngerapihin Sekarang lagi bikin Lemarinya Yaitu dia Lemarinya Susah banget Pastinya butuh perjuangan Tapi ya itu Karena gue mikir Hari ini harus upload Akhirnya Maksa banget Gue bikin ya Videonya Dan mudah-mudahan Kamu suka Yang pasti Kalo misalkan Kamu suka Jangan pernah lupa Untuk di like dulu Videonya Subscribe ke channel ini Aktifin notification bell-nya Dan sampai ketemu lagi Di video Gue selanjutnya Bye Mwah